Sebenernya gini loh, kalau misalnya gue sebagai investor, gue ya ketika tawarin pre-sales, berani gak mereka di hitam di atas putih? Halo, kembali lagi kita di Bell Entertainment dalam program Blog First. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat-sangat dinantikan orang, yaitu bagaimana legalisasi, masalah juga tentang pre-sales, masalah MLM, masalah segala hal yang namanya investasi di dunia kripto. Tapi sebelum itu gue gak akan mau spill orangnya, karena dia adalah tamu khusus gue. Dan inilah dia, Yusuf Musa. Halo bro. Gimana kabar bro? Halo bang Will. Sehat ya? Gila. Ini akhirnya masuk ke sini juga. Masuk ke sini juga. Alhamdulillah. Udah lama gue undang, tapi lu, waduh gila. Banyak waktu untuk kesana kemari ya. Ya, kebetulan juga selain di Indokriptolo ya, selain di kita bilang komunitas ya. Itu gue juga ada di exchange kan gitu istilahnya. Dan juga ya asosiasi juga segala macam lah. Gitu bang. Oke, siap-siap. Ini makasih banget bro. Kita mampir di blog First. Ini pertama ya bang ya? Maksudnya ada yang pembahasan yang kripto yang sangat-sangat wow. Ini agak-agak sedikit tepi jurang. Ya bisa dibilang disinilah tempatnya para kriptoers untuk melakukan rupul, scamming, dan lain-lain nih. Jadi, gue tau kan lu pernah punya buku juga ya. Jadi, gue sangat penasaran sih. Bagaimana dari sisi kalian, orang-orang law ya, orang-orang hukum itu melihat fenomena ini lah gitu. Oke. Dibalik dari sisi positif kan pasti ada sisi negatif. Iya kan? Nah, tapi sebelum gue kesana nih bro. Ini gue pengen tau sih sebenarnya. Lu itu background-nya di bagian apa sih bro? Dari sejak lu kenapa sih sampai sekarang ya cinta nih sama blockchain sama kripto. Gimana? Bisa cerita gak sih? Ya, jadi mungkin awalnya itu kalau gue boleh balik ya, itu sekitar tahun 2017 ya bang ya. Oke. Jadi, waktu gue kuliah S2 gitu istilahnya di sekolah bisnis kampus di Bandung. Itu waktu itu gue inget kita lagi ada hype kayak investasi kan. Jadi ada kelas financial management, kan gue MBA. Jadi ada mata kuliah financial management, terus ada investasi tuh. Jadi dosennya tuh senang banget ngebahas soal valuasi segala macem kan. Oke. Jadi kita tertantang untuk oke kita pertama kali investasi saham. Bukan pertama kali sih ya, kalau gue investasi saham udah dari lama gitu istilahnya. Cuman temen-temen gue ini tuh pengen tau. Pengen tau apa sih gitu ya. Ya, ikutan itu kayak sekolah pasar modal segala macem kan. Tiba-tiba temen gue salah satunya ada yang sudah kenal bitcoin waktu itu. Oh saat itu? Ya. Tahun 2017? 2017. Dia bilang gini, mas lo gak mau nyoba bitcoin ya? Oke. Wah itu apa tuh? Gitu istilahnya, kan kita penasaran kan. Iya, iya. Ya kalau gue sih memang pada dasarnya kepoan orangnya. Jadi gue googling gitu istilahnya. Gue browsing kan. Wah ini kok lucu ya? Gue pengen tau banyak. Terus waktu itu gue dikenalin sama salah satu white hacker. Oke. White hacker itu, ini yang baiknya ya kan ada hacker itu ada black hacker, ada white hacker ya. Hacker itu yang biasanya yang suka nyolongin data. Nyolongin data. Nah itu. Nah ini yang white hacker ini yang pen testernya, yang justru dia yang tutup segala macem kan. Dia kasih tau, eh ini kita bitcoin begini, ini ada teknologi namanya blockchain. Terus akhirnya gue lebih ngulik lagi. Uh ternyata bitcoin ini, maksudnya gini loh. Dia white hacker di Indonesia. Tapi dia dapet bitcoin itu dari Amerika. Gimana caranya itu aset pindah gitu ya setelahnya. Pindah, oke. Itulah secara cross border ya, secara legalitas segala macem tuh. Wah, jadi gue makin penasaran. Nah yang lo tau perpindahan itu apa? Waktu lo tau bitcoin itu apa? Misalkan apakah bentuk barang? Oh enggak, enggak. Justru gue tau itu kayak aset digital malah. Iya lah, aset digital itu apa? Misalkan kertas kah atau sebuah file? Aku udah tau, jadi kita kan ada e-wallet kan. Oh udah, i-wallet. Ya kan maksudnya kayak gitu kan. Maksudnya kayak, ya gini lah. Kayak gue ngirim rekening ke lo lah gitu istilahnya. Uang ke lo kan itu kan sebenernya belum ada ini ya fisiknya kan. Tidak fisik, hanya permintaan database ya. Betul kan, maksudnya settlement aja kan kita. Maksudnya ledger, antar ledger aja kan gitu. Waktu itu gue kayak gitu kan. Tapi ini aset gitu. Dan lo enggak tau siapa yang ngirim. Maksudnya sidonim ya. Terus yaudah kesanalah. 2017 gue belajar. Terus 2017 gue, waktu itu gue, memang gue itu kuliah sambil kerja. Jadi dikonsultan. Tapi balik lagi ngulik-ngulik-ngulik. Akhirnya gue dapet kayak semacam undangan untuk jadi, kita bikin exchange yuk. Oh oke. Gitu. Jadi salah satu BD. 2017, 2017 akhir. Oke oke. Kebetulan 2017 akhir. Disitu pemahaman lo tentang Bitcoin sama exchange kan jauh bro. Iya, tapi kan salah satu orang kalau mau nyentuh aset crypto kan, atau Bitcoin kan lewat exchange. Lo beli dulu pasti kan. Betul. Cuma kan membangun exchange kan. Ya, tapi waktu itu. Ilmu nyampe ya situ? Belum. Nama juga ini ya, 2017. Belajar ya. Iya, baru belajar. Jadi, waktu itu kebetulan tesis gue udah selesai. Akhir 2017, bersamaan dengan rejeki ya. Maksudnya kayak bersamaan dengan kerjaan gue, muncul tuh. Muncul. Tawaran buat bikin exchange. Waktu itu cuman, ya gue bilang ya perusahaan dari Korea lah waktu itu. Oke. Kita bilang, gue tuh iseng ngelamar jadi BD. Oke. Bisnis development kan. Dia bilang, lo tau gak soal cryptocurrency? Dia bilang gitu. Dia bilang gitu ya. Kan kalau ini kan gue harusnya ngomongnya aset crypto kan. Jadi, cryptocurrency. Oh iya, gue tau Bitcoin. Gue bilang gitu. Karena basicnya gini, gue itu seneng Bitcoin atau crypto karena dari investment. Oh dari investment yang ngomong aja tadi? Asal mulai dari investment. Investment kayak saham, reksadana, emas gitu. Dari situ lah, maksudnya itu ada aset berikutnya. Tapi semakin kesini, oke, dapet challenge nih. Bikin exchange waktu itu. Kita gak bikin exchange sih. Lebih tepatnya kita narik exchange dari luar negeri ke Indonesia. Berarti untuk ini lah ya, mengembangkan ya? Dari mereka ekspansi. Dari kita, bisnis baru. Bisnis baru, betul. Mungkin selanjutnya, time frame selanjutnya 2017-2018 itu challenging sih. Kalau kita bilang bikin exchange di Indonesia. Iya, karena itu juga waktu itu, ber-ber-beran. Satu ber. Cuman yang jadi lucunya, itu kalau misalnya Bang Bel pernah nandain, itu Bang Indonesia pernah ngeluarin statement, Bitcoin dilarang kan? Oh iya, dilarang waktu itu. Nah, itu persis project gue baru mulai. Baru mulai? Iya. MU juga waktu itu bilangin, itu haram ya Bitcoin-nya? Belum. 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 Tahun selanjutnya ya? Belum, itu fatwa MU itu 2022. Oh 2022. 2022 akhir. Aku ingat Bang. Tapi sebelumnya itu, udah ada ini bro, sebelum fatwa itu keluar, udah ada kayak semacam sonding-sondingnya. Iya, kajian. Tapi saat itu, BIS udah melarang. Yang Indonesia. Karena kenapa? Karena waktu itu, ada ini nih teman-teman ya, ada, ada, ada di Bali ya, di Bali tuh, banyak gitu, toko yang nerima Bitcoin. Ya kayak Bitcoin accepted here gitu istilahnya. Oh Bitcoin accepted here. Iya, jadi kayak lo mau beli let's say topi atau apa gitu, bayarnya pakai Bitcoin. Waktu itu, keluarlah statement surat Bank Indonesia. Oh, oke. Jadi, waktu gue challenge gue tuh, sebenarnya, waktu kita bilang ya, ketika lo buka exchange 2017-2018, itu rasanya kayak buronan bro. Kayak buronan ya? Iya, gue konsep nih. Kayak, kalian membuat perusahaan ilegal ya? Iya kan? Tapi, balik lagi, waktu itu kan udah ada exchange yang lain kan? Udah, udah ada Indodax. Iya, udah ada Indodax, udah ada Reku, toko crypto udah ada. Iya, rekeningku dulu ya kan? Rekeningku udah. Iya, dan itu kita lihat, kita benchmark ke mereka. Lo tau gak sih, kalau mungkin teman-teman yang waktu itu ya, udah OG, lo tau gak sih, lo kayak YC-nya masih megang kertas gitu? Oh iya, iya, yang lo foto nih, foto selfie, tapi bukan selfie liveness check, saya ini verifikasi disini tanah tangan, ada tanggal, terus abis itu foto KTP-nya di atas, gitu kayak gitu, kayak YC jaman dulu. Dari itu kita bener ngeliat situ, jadi gue koordinasi sama tim yang dari Korea, operasional juga di Indonesia ya, tapi secara development segala macam dari Korea, itu bener-bener kita bilang lokalisasi, sesuai sama benchmark yang ada di Indonesia. Tapi pak, yang jadi masalah, oke lah, sistem itu bisa di develop, gimana caranya untuk fiat cash in cash out? Iya cash in cash out ya, itu kita nyari VA, VA provider, payment gateway itu setengah mati, 2017-2018. Gue ingatnya itu ada juga, kayak surat edar dari OJK, itu juga, itu melarang, betul, payment gateway untuk mensupport, deposit, oh ini, sorry, waktu itu bunyinya begini, payment gateway melarang untuk mendukung, atau memfasilitasi, kegiatan terkait dengan aset kripto, wah, itu gue baca juga. Ya, tapi, gue sampai meeting sama, kurang lebih ya, 20 payment gateway di Indonesia, 20? 20, yang dari BS di Jakarta, segala macam itu, gue datengin, serius bang, waktu itu, tapi ada satu payment gateway, yang deal, tapi gue senang, tapi itu under-under ini juga, undercover ya, apa? Istilahnya gak disebutin, siapa lah ya? Mau gue sebutin gak sih ini? Jadi, jadi waktu itu ada payment gateway lah, kita bilang, ada payment gateway, gue senang, karena waktu CTO-nya, CTO-nya dateng nih, bosnya kan, kita mau buka, kita udah belak-belakang, udah capek kan, lo bisa gak, fasilitasiin transaksi VA, sama disbursement, buat, crypto exchange? Dia bilang gini, oh iya bisa kok, langsung kayak gitu, gue udah bilang, karena gue udah, gue kan kepo, akhirnya gue ngecek nih, siapa aja sih payment gateway, let's say kayak, yang exchange-exchange tadi gitu istilahnya, yang sebelumnya ya, iya, koinnya bisa sih payment gateway, oh dulu ada coin one, satu lagi, yang dari Korea, yang dateng, dan udah buka di Indonesia, gitu, oh coin hako, Singapura beda ya, ada namanya coin one, coin one Indonesia ya, bithub? Belum, bitam, bitam gak ada, bitam sama, abit, abit itu bukanya setelah gue, oh setelah gue, jadi, akhirnya, ya balik lagi ya, struggle kita nyari payment gateway, buat cash in cash out tuh, susah banget, susah banget, saat itu ya, rasanya kayak dijadikan buronan, serius, kita waktu itu bercandaan ya, dan akhirnya, ketika sudah deal, kalian, menyatakan diri sebagai perusahaan apa, merchant kali ya, enggak, kita bilang crypto exchange, tapi, waktu itu, gak boleh, mereka udah ada, code sendiri, si payment gatewaynya tuh udah bisa, udah pinter lah, gitu, yang kita gak bisa jemput ya, gak enak maksudnya, jadi, kita langsung kirim API, sama tim IT nya, kebetulan IT di Indonesia tuh ada 17 orang, IT di Korea tuh lumayan banyak lah, jadi kita udah tak tokan kan gitu, istilahnya development, terus, yaudah, jadilah, pake dummy segala macem, udah tuh gue inget banget, 24, eh sorry, 21 Desember 2018 kita launching, soft launch ya, jadi dibuka itu, kita gue public ya, yaudah gue public, production nya, deposit pertama lah ya, deposit pertama, nah setelah itu, kalau kita ngomongin pribadi, aku udah, wih, udah siap-siap ini, gitu, kebetulan waktu itu, udah dapet liquidity provider juga kan, kita ada liquidity nya juga, untuk bitcoin, ethereum, sama, waktu itu mungkin USDT belum ada ya, USDT, iya belum ya, belum ya, jadi belum ada USDT kan, USDT itu kan kalau gak salah, ICO 2019, itu salah satu ICO paling sukses, USDT ya, iya jadi, yaudah, the rest is history, tapi, kalau kita lihat ya, mungkin ya, dari situ, ya, perjalanan bisnis, aset crypto, crypto exchange itu menarik ya bang ya, menarik ya, kalau menurut lu deh, gue gak tau deh kan, kalau gue kan dari industri nih, kalau lu kan dari luar gitu, sebagai komunitas misalnya, kalau sama gue sih menarik sih, dari sisi fundamentalnya, memang, memang ada sih, kita bahas di channel-channel sebelumnya, itu dengan, Ko Salmon, itu kita bahas fundamental, yang sangat mendasar bro, bagaimana yang tadinya, bank itu adalah sebagai perantara, kita untuk mengirimkan duit, ini bakalan gak ada nih, karena dengan bitcoin tadi kan, white papernya bilang, peer to peer kan, iya, peer to peer payment cash katanya, elektroniknya sistem, iya, bayangin, itu kan udah fundamental banget gitu, cuman memang, kita bahas bahwa, ini kan gak segampang, yang kita pikirkan, ya, butuh waktu, bahkan butuh revolusi, dan lain-lain gitu, nah lu harus nonton juga itu bro, pasti dong, asik juga, asik juga, nah itu menurut gue, nah jadi, perjalanan lu, setelah dari sana, oh, ya jadi, ketika exchange itu, yang dari korea ini, I'm proud, jadi yang gue banggakan ya, disini ya, itu kita bisa, waktu itu transaksi itu gede banget, bisa sampai 1 triliun sehari bang, eh sorry, 100 miliar sehari, boset, 100 miliar? 100 miliar sehari, sehari? sehari volume, belum include, kita sebutnya include otc, beda lagi? include otc, include otc ya? iya, wow, which is itu belum diatur ya semuanya? wah itu zaman dulu, makanya kan teman-teman kita, sudah ada yang lebih besar dari sekarang kan, gila, 100 miliar itu kamu lihat dulu? iya, ya kita gini, lo hitung aja gini ya, 30T, revenue lo, 0,1, oh revenue 0,1, berapa tuh? 1% aja kan 300 M, 30 miliar lah ya, ya kurang lebih ya, 0,1 30 miliar, 30 miliar bang, revenue nya, anjir, itu gue ingat gitu, gue gila, wah gila nih project gue bilang gitu kan, gue langsung bilang kan, ini bisa kita bisa bangun rumah, bisa bangun gedung sendiri, gue bilang gitu kan, investment itu tuh dulu, itu kalau misalnya, ya kita balik lagi ke masa 2017, 2018 ya, struggle nya ada, dan juga pada saat itu, tapi thanks God, waktu 2018, 2019 ya awal, itu akhirnya, aset crypto di Indonesia punya rumah, kan dia ditolak sama OJK kan, ya ditolak sama OJK, terus akhirnya, ya sekarang kan OJK minta balikan, tapi kan, akhirnya 2019 itu, kebapaknya putih kan, ya paling gak, dapet rumah dulu lah, dapet rumah ya sih, dari situlah, yang dari titinya grey, jadi white lah ya, jadi mulai lah, jadi mulai ada ininya lah, walaupun secara prinsip, memang kan keuangan kita kan, diatur sama OJK sama BI ya, tapi kan itu tadi, bahwa kita juga gak bilang, bahwa si crypto ini, sebagai currency, bukan sebagai mata uang kan, kita bilangnya sebagai aset, nah temen asetnya, dalam bentuk digital, tapi lu tau gak, ini mungkin buat bank bel ya, dan temen-temen ya, tapi lu pernah gak, lu pasti, jadi gini, mungkin ada beberapa industri, yang di luar negeri, sama, ini regulasinya ya, regulasi di luar negeri, sama di Indonesia itu, semua mirip, tapi untuk crypto, ini satu-satunya industri, yang lu cari di negara manapun, itu tuh beda-beda, jadi kebetulan, jadi tim gue itu, bikin kajian, report soal global crypto regulatory, ada 34 negara, dan semuanya beda, jadi intinya, aset crypto di dunia itu, negara ya, satu negara bikin regulasi aset crypto, itu sesuai bagaimana dia mentreatment, keuangannya, bank, kredit, gitu, jadi ini kurang lebih begitu, contoh, di Jepang, crypto exchange itu sama kayak bank, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, regulasi begitu, jadi semakin besar lo modal, semakin banyak juga, produk crypto, atau let's say, crypto kan gak cuma spot ya, ada future, ada lending, ada staking, ada P2P, gitu, nah, semakin besar modal lo, ini salah satu Jepang ya, contohnya ya, semakin besar modal lo, semakin banyak juga produk yang lo bisa explore, sebagai exchange ya, gitu, oke, tapi, dari, kalau menurut lo sekarang, regulasi kita tuh ngikutin siapa sih, kayak misalkan ya, mungkin ya paling dasar yang gue liat, kayak misalkan permodalan minimal 100 miliar sekarang, itu ada ngikutin negara lain gak sih, atau beda-beda? Sebenernya permodalan jadi hal yang paling penting ya, iya, semua negara bilang permodalan harus gede, malah, karena lo bilang tadi aja, yang 100 miliar per bulan, atau per hari tadi? 100 miliar volume ya, per bulan, per bulan tuh, artinya, eh sorry, per hari, per hari, per hari volume nya, 100 miliar, itu waktu itu bang, sekarang mak, makanya kan dulu, pernah keluar aturan kan 1 triliun kan, iya, dulu kan, masih ingat gak itu? iya, itu, lo tau gak komentar gue apa, depan Bapak FD tuh, ini mah sama aja lo bikin bank buku 2 bang, oh iya kan bank buku 1, bank buku 1 itu 1 triliun bro, iya makanya, itu buat bank, iya makanya lo sama aja bikin bank, kalau gue liat memang pada saat itu memang berkaca pada, orang BPR aja buku berapa, buku 5 kali, hanya berapa, 5 miliar, iya makanya, BPR loh, bank per kredit terrakit loh, iya makanya kayak, orang-orang pada bilang kan, ini, contoh ya, pinjol aja gak nyampe segi, oh pinjol waktu itu, 15 miliar, nah itu, pinjol loh, makanya, yang nilainya udah mungkin ada ratusan miliar kali, iya, perputarannya itu, oke, cuman gue dengar kan Bapak Ti, ngambil ini kan dari Jepang sih, katanya ya, banyak sih, dari Jepang, kalau kita lihat satu Jepang, waktu itu, jadi gini, lucunya Amerika, itu juga gak jelas kan, regulasi kripsonya, oh iya gak jelas, iya kan, tapi diatur sama apa, Kovtra atau SEC, Kovtra, enggak SEC, SEC ya, SEC, jadi kalau SEC, Indonesia kan OJK ya, ternyata kalau gue tandain ya bang ya, di Amerika itu, kalau dia bikin regulasi itu, business first, regulasi later, oh iyalah, sama Indonesia kan gitu, oh enggak, oh kita kemarin yang, regulation first, business later, jadi, ya keburu banget industri nya, langsung dipagarin-pagarin ya, maksudnya gini loh, kalau sekalian ya, kalau pemerintah memang mau coba, industri nya berkembang gitu, istilahnya, lu jaga gawang aja, jaga gawang itu maksudnya kayak, wah ini udah mulai, ini nih, udah mulai ada, ada apa nih, ya udah sledding deh, itu gak apa-apa gitu istilahnya, tapi kalau misalnya, kalau misalnya lu udah dijegal begitu, ya balik lagi, menghambat inovasi kan, iya makanya, gue masih inget banget ya, tahun 2019, itu banyak exchange baru, collapse ya, termasuk exchange gue, exchange gue juga bro, 2020 gue, gue juga, tapi, hancur, ya, karena, gimana ya, gue inget, meeting terakhir, 2019 ya, sebelum gue cabut, dengan, exchange gue itu, gue memang, ini dulu, gue memang apa, pamit, sama, sama regulator, gue bilang, gue bakal, ya gue bakal pindah, tapi gue gak bakal berhenti edukasi, ini, nyambungan, ya kita, maksudnya pindah, gue bakal pindah ke tempat lain, gue, gue pindah kerja, di perusahaan lain, mungkin industrinya beda, industrinya beda, tapi, gue tetap, ngajarin crypto, ya gue tetap, gue tetap disini, karena kenapa, karena ternyata, satu, entah kenapa gue suka aja sih, itu yang kedua, apa sih yang lu sukain bro, fundamentalnya, atau dari sistem cara kerjanya, atau prinsipnya, atau apa sih bro, mungkin lebih ke, apa ya, sebenarnya kan banyak ya, kayak semacam, desetralisasi katanya, oh, tidak ada otoritas utama, untuk mengendalikan, itu kan, sebenarnya suatu hal yang, itu prinsip kan, prinsip loh, tapi, masalah bisa atau tidaknya, kan gitu aja, nah, kalau dari lu sendiri, apa sih yang lu lihat, yang paling, ini bakalan, menjadi sebuah, buat sebuah dunia, yang lebih baik gitu loh, kalau, gue waktu itu use case bang, oh use case nya, iya, contohnya apa, use case nya apa, ini menarik ya, 2018, waktu gue mau launching, exchange, itu gue udah megang bitcoin, oke, terus abis itu, itu udah ada wallet, istilahnya non custodial ya, oke, gue lupa apa, jadi masih wallet-wallet awal lah, gitu, harus wallet kelih, bukan, gue lupa deh, dulu metamaskan, dari consensus kan, masih 2020 ya, oh gitu, kan metamaskan yang dibikin consensus, iya, iya, terus abis itu, nah itu tapi berlaunching, tapi kalau gak salah, apa gue lupa deh, itu gue megang bitcoin disitu tuh, itu, ya bahasanya kayak gue juga, percaya aja lagi sama itu, tapi itu terjaga, sampai pada satu sisi, gue, ada lah, alhamdulillah, jalan lah gue ke Dubai, di Dubai gue gak pegang dirham, idea ya, Abu Dhabi dirham sama sekali, dirham sama sekali, gimana caranya gue nyari exchange kan, gue males bang ngeluarin duit rupiah, atau USD, tiba-tiba ada ATM bitcoin, serius loh, iya, ATM bitcoin, ATM bitcoin di Dubai, makanya setelah itu gue bilang kayak, ya kan, jadi pada dasar gini, ini bahas sebelum ini ya, jadi ATM bitcoin di Dubai, gue itu, gue bener-bener nge-ridim bitcoin, gue pake cetut, pake QR code, di scan, di scan, keluar itu duit, tapi sayang juga dong, kan gue jual bitcoin berarti, kalau sekarang gue mikir kan, kok gue bego amat ya, iya kan, tapi bener keluar, kayak, wih, kaget aku kan, terus abis itu, lo masih putunya fotonya? gak ada, gak ada lo fotonya, aku tuh, gimana ya bang, waktu itu lagi butuh duit, waktu itu bener-bener lagi, lagi kering kan, kita bener-bener kayak, aku sama keluarga, maksudnya, kayak, kita memang transit kan, di Dubai kan, transit di Dubai tuh sehari lah, sehari semalem lah, sehari semalem, hampir dua hari, aku kan pertama kali ke UI kan, waktu itu, 2018, tapi aku penasaran kan, yaudahlah, aku coba, gue ini aja deh, tapi ada, dia ada dimana waktu itu, ada di kayak, hotel, cafe, jalan, ini justru, di ini, kayak di bandara, kayak di bandara, oh di ini, stasiun, kayak MRT, MRT, mereka bilang metro, metro, cuman pas gue balik lagi, Januari kemarin, udah gak ada, jadi sekarang gini, regulasi si, Dubai, kan Dubai sama Abu Dhabi, sebenernya kan negara kan, tapi mereka kan kayak Emirate gitu istilahnya, Emirati ya, nah, si Dubai ini tuh punya, kebijakan, kan kalau gak salah, Farah ya, Virtual Asset Regulatory Authority, itu Farah itu akhirnya bilang, lu gak boleh nih, si ATM Bitcoin ini tuh harus, exchange yang jelas, harus exchange, gitu, tapi aku udah, amaze duluan, wih gila ya maksudnya, ini ada aset nih, from out of nowhere gitu, dari manapun, tiba-tiba keluarin, maksudnya kayak lu jual, terus dapet duitnya gitu istilahnya, oh disitu use case-nya yang lu liat bahwa itu, iya bahkan, walaupun di Dubai katanya ada fending machine emas, itu gue gak amaze gitu, yaudahlah lu beli emas kayak, lu beli, coklat batangan aja kan, oh iya iya, ada juga fending emas ya, ada, itu negara sultan, itu negara sultan, emas dimana, seperti pasir ya, itu makanya, itu aku diliat kayak, wih, ada yang kayak gitu ya, gitu istilahnya, maksudnya, ini aset baru waktu itu ya, hitungannya buat aku ya, aset baru loh, maksudnya kayak, ini kok bisa ya, gitu istilahnya, kenapa nih gitu istilahnya, terus akhirnya, aku jadi makin penasaran kan, makin semangat aku bikin exchange bang, makin semangat, ini kok harus jalan, ini apoknya harus works, jadi yaudahlah, bikin exchange, pengalaman itu, walaupun aku resign, yaudah aku, tetap di crypto, nah itu dia, waktu itu memang, akhirnya aku dengan legal managerku, namanya Alex, waktu itu, kita, memutuskan untuk menulis buku, oh, menulis buku, ya, waktu itu bilang gini, kita harus bilang gini, ini teknologi bagus, teknologi blockchain ya, tahun 2009 masih itu ya? 2020 awal lah, oh udah covid ya? belum, jadi, kita itu, jadi gini, kajiannya itu udah ada, dari 2019, cuman masih berantakan lah, akhirnya kita kumpulin, 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 waktu itu kan memang, kalau boleh dibilang kan, perusahaan agak slow down kan, gitu, jadi, karena, aku bilang, ini tuh udah nyayur, bahas-bahasnya kita tuh, udah dapet banyak, cuman kenapa lo diem, gitu istilahnya, aku gregetan sendiri lah, terus habis itu, udah lah, yaudah lah, kita terserah deh, gitu, kita, aku sama legal managerku, waktu itu si Alex bilang, legal manager exchange ya, dia juga orang baru juga di kripto, kita sama-sama belajar, tapi kita ngeliat pesut panang, oh ini blockchain ini bisa mengubah dunia ini, gitu, use case nya, udah, kita tulis buku, tapi waktu itu, pas udah jadi nih bukunya nih, kita gak mau kayak orang jualan buku doang, kita mau, ada, latihan, iya itu satu, tapi, ada lagi kayak, setidaknya ada, apa ya, organisasinya lah, gitu, akhirnya kita bikin, namanya, Indo Crypto Law, sebenernya ada, kepanjangannya tuh bang, apa itu? namanya, perkumpulan, terdesentralisasi, Indonesian Legal Study, for crypto asset and blockchain, anjir panjang banget, ya kita singkat Indo Crypto Law, singkat Indo Crypto, jadi, tujuan kita sebenernya begini loh, waktu itu kayak, di temen gue itu, si Alex, dari Legal, dia cuma pengen kayak, Legal tuh harus tau, maksudnya orang Legal kan, gak terlalu paham kan, soal ini kan, maksudnya, ya tau lah, mungkin regulasi kan masih biasa aja, maksudnya orang regulator ya, tapi ya, ini dari orang Legal, sebagai orang, misalnya kayak, entah dia yang udah advokat atau belum, dia tuh harus tau, ini ada aset nih, namanya aset crypto, lu tuh harus bagaimana caranya, karena gini, ini gue buka disini ya, aparat penegak hukum, sampe sekarang masih bingung, definisi aset crypto itu apa, oke, ya ibaratnya, kalo menurut gue ya, simple aja, lu mobil, itu aset, rumah, itu kan aset, terus, digital udah, sebenernya simple itu ya, iya, cuman bagaimana treatmentnya itu agak lucu, ibaratnya gini, kayak, gue punya naskah, ya kan, gue kirim ke lu, itu aset digital itu, iya, cuman masalah ini berharga atau enggak, aja kan, gitu aja kan, iya betul, nah sekarang, ini berharga gitu loh, bitcoin ini berharga, makanya, sebenernya aset simple itu, tapi lu paham, jadi gini, di, ternyata pas gue, pas kita ya, gue sama Alex itu, apa nulis, gue nemuin satu, penemuan yang, ini IMF ya, yang nulis ya, jadi, waktu itu IMF tuh bikin discussion ke FGD, forum discussion, forum discussion, ternyata lu, nih, lu tau gak bedanya, digital currency, virtual currency, sama aset crypto, cryptocurrency, nah ini pernah denger gue nih, coba lu jelasin lah, lebih, lebih gambel, jadi, ini teman-teman ya, jadi biar sekalian nih, kalau ada media yang nonton, kalian harus bedain, menurut IMF, digital currency, itu yang paling tinggi, scope nya, jadi kalau ada funnel segitiga, itu, paling atas tuh digital currency, karena kenapa, digital currency adalah satu, currency, mata uang, yang bentuk kayak digital, tapi ada legal tendernya, contohnya itu apa, kayaknya, uang, yang di, uang e-wallet lah ya, iya kayak uang, iya, boleh boleh nyebut berk ya, gak apa-apa, iya kayak uang e-wallet lah, e-money gitu istilahnya, itu digital currency, oke, di bawahnya, kegunaannya buat apa, buat transaksi, payment lah ya, ya transaksi, sorry ini transaksi, beda kan, payment juga, soalnya transaksi kan gak cuman payment doang kan, oke, ya kan, buat transaksi, itu digital currency, di bawahnya ada virtual currency, virtual currency itu, dia adalah, satu currency, atau, satu currency, yang dia tidak punya legal tender, tapi dia bisa digunakan untuk transaksi, contohnya apa itu, coin gacha tau gak lo, gak tau itu coin gacha, kalau lo main, ini, kalau misalnya, ini pada sejauh-jauh deh, kalau lo pernah main, game, online gitu istilahnya, itu, ada namanya gacha coin, jadi kayak lo beli, jadi lo transaksi buat di game itu doang, jadi itu adalah, virtual currency itu adalah, berlaku hanya di ecosystem itu, on loop, jadi hanya di situ doang, itu virtual currency, berarti kayak poin bro, iya poin, poin itu juga virtual currency, virtual currency ya, diklasifikasikan oleh IMF itu virtual currency, oh iya, poin ya, poin, betul, betul, satu lagi, di bawahnya itu ada apa ya, gue lupa deh, jadi sebelum cryptocurrency itu ada lagi, gue lupa, itu ada namanya yang keluaran dari Rusia, jadi dia itu adalah satu barang digital, yang punya underlying, tapi dijaga sama, di regulate sama pemerintah, tapi tidak ada underlying? kalau gak salah di money deh, ada underlying ya, justru kayak, berarti kayak uang dong, kayak tokenization justru, ada uang dong, aku lupa, aku lupa, aku lupa namanya apa gitu, istilahnya, jadi, nah itu baru di paling bawah, cryptocurrency, nah cryptocurrency ini, apa ini? cryptocurrency itu, dia aset digital, oke, aset digital, jadi udah jelas ya, termnya ya, aset digital, aset digital, yang dia tidak, dia tidak ada, apa ya bahasanya, dia tidak diregulasi sama siapapun, dikeluarkan oleh siapapun, di issue ya, di issue atau dikeluarkan, sama siapapun, pihak manapun, ya itu, itu cryptocurrency paling bawah, dan juga terdesentralisasi, kalau yang lain, tidak terdesentralisasi, ya gitu lah, enggak ya, karena kayak, misalkan coin gacha, yang lu bilang tadi kan, sentralisasi, karena itu kan hanya diproduksi, platform itu kan, platform itu doang, itu gak bisa dijual, ke platform yang lain, betul, nah, di aset digital, ini bisa, bisa dipertukarkan, walaupun beda platform, betul, makanya ada utility token kan, ya, ya itu, oke, oke bro, gitu, nah itu, kita gomongin lagi ya, maksudnya tadi, kalau balik lagi ke, kenapa gue ini banget, sama crypto, ya dari situ, terus akhirnya, gue waktu itu bilang, ya pada dasarnya, prinsip kita sama lah, sama gue sama Alex, waktu itu bilang, sama partner gue bilang, gue tuh, kita tuh pengen bikin, satu buku, yang memang, memfasilitasin akademisi juga bisa, oke, sekarang, apa judul buku lu? Blockchain and cryptocurrency, dalam perspektif hukum, di Indonesia dan dunia, itu dijual dimana sekarang? di Tokopedia, ada namanya Indokriptolo Commerce ya, Indokriptolo Commerce, nama lapaknya ya, itu udah ada bukunya disitu, itu cuma satu-satunya, yang original sih, original ya, kalau yang lain, mungkin udah beli, baru jual, wah, jangan sampai dibajak ya, udah berapa yang lagu bro? Alhamdulillah, udah hampir seribu, seribu? Buset, jual satunya berapa? 90, 90 ribu ya, oke, itu di bawah harga, ini loh, apa, menurut aku ya, itu kualitas buku yang, buku luar negeri, yang, lu tau gak buku luar negeri, yang kertas kuning, yang, yang tebal, yang hard cover, jadi dia tebal, jadi dia tebal, tapi dia, kalau lu kena air tuh gak bakal tembus, itu memang yang paling bagus, oh iya, ada, jadi, kayak kualitas itu, kualitas buku impor, itu memang, aku kan waktu check in, QC kan, waktu QC udah ngeliat bang, wah ini, akhirnya impianku disini juga kan, maksudnya, orang yang biasa baca buku kan, pasti tau kan, kayak buku impor itu kan, khusus gitu istilahnya kan, nah itu kayak gitu, jadi dia tuh lumayan tebal, maksudnya kayak, bukunya lemes, tapi kayak tebal gitu, wah itu, anak gue selalu kalau itu, buku dari luar negeri, tapi kita juga ngerilis digitalnya, udah ada di playstore, Google Books, Google Books, ya itu pada dasarnya, kita ngeliat sih itu, masih seri satu, masih seri satu, tapi kita memang, mau bikin, mau bikin kayak istilahnya, revision, atau mungkin lebih update ya, update, karena kan itu bukunya, buku menyangkut soal regulasi ya, sama ada beberapa, pas kita cek lagi, ada beberapa use case, yang ternyata udah lebih berkembang, iyalah berkembang banget, banyak banget, itu DeFi udah masuk, NFT udah masuk, Metaverse udah masuk, udah, DeFi NFT udah masuk, Metaverse, cuma pada saat itu, kita kan temunya masih definisi kan, oh masih definisi, belum use case juga ya kan, use case udah ada satu, tau Yearn Finance gak, YFEE, Yearn Finance, oh Yearn, Yearn, gue udah masukin situ, kemarin baru jatuh total ya, minus berapa ya, 60%, ya maksudnya, salah satu, tapi kan mereka kayak gitu-gitu kan, ada, apa ya, ya EOS aja, kayak EOS, jadinya, oke, berarti itu perlu ada season 2 bro, itu, udah makin berkembangnya, jauh banget ya, terutama kayak, bursa juga kan, belum masukin kan, sebenernya bursa itu, udah ada konsep dari 2019 bang, udah masukin dalam bukunya, jadi kalau misal orang-orang yang baru ngeliat, kok ada bursa sih, Crypto Indonesia, kalian coba ngecek deh, gue lupa nomor berapa per banyak, tapi itu per pertama BAPEPTI, itu tuh udah ada bursa, konsep bursa disitu, konsepnya yang clearing, custodian, udah ada sih konsepnya, makanya sebenernya, kalau gue dibilang, gue udah mempertanyakan, gimana bahasa, gue tuh ini, kayak bursa itu tuh, kayak gimana sebenernya, lebih pakemnya gitu istilahnya, kita udah mempertanyakan itu, yang pakemnya kayak gimana, kita cuma butuh kejelasan aja, pakemnya seperti apa, apakah dia yang, nyalurkan liquidity, atau apa gitu istilahnya, itu jadi pertanyaan gue sebenernya dari 2019, artinya sudah dibentuk lah, misalkan lembaga-lembaganya, tapi flow money-nya, dimana flow prosesnya, betul, itu cuma pengen kejelasan gitu aja sih, ya gitu lah kurang lebih, ya itu makanya kayak, gue sama Alex ya, oke lah kita bikin buat akademisi buku, karena bener-bener pada saat itu, 2020, itu belum ada buku crypto blockchain, yang bener-bener kayak, blockchain tuh apa sih definisinya gitu, tapi kadang-kadang gue suka, sekarang kan udah banyak ya buku blockchain crypto ya, biasanya gue langsung liat referensi, gue ada nama gue, oh ada-ada referensinya, iya, gue sih gue liat langsung daftar pustaka kan, atau mungkin kayak ini, banyak kan sekarang kayak TATA itu, tugas akhir-tugas akhir mahasiswa, itu gue liat woy, itu crypto-crypto semua tuh, ada-ada referensi dari lu, aku ingat bang, 2019 ya kalau gak salah deh, eh sorry-sorry, ya 2019, itu ada mahasiswa, juniorku, itu bilang, mas bisa gak mas, kayak saya interview, mas saya soalnya, apa, adopsi blockchain, itu ingat, itu pertama kali tuh aku di interview sama mahasiswa, buat, buat itu, buat skripsi, masukkan ya, buat skripsi, buat skripsi, aku bilang, wih keren juga kamu, gitu kan, kayak udah mulai ngebahas, 2019, 2019, orangnya sekarang ini, aku sih udah liat ya, orangnya jadi salah satu di banker sih, cuman abis itu kayak, dia masih, gue nanya kan, kok masih ngikutin crypto gak, masih dong, dia bilang gitu, udah kaya dong, ya kita bilang gitu lah, oke, oke bro, berarti terakhir lu, buat buku, dan sekarang lu dimana sekarang? jadi, ya gue buat buku, terus abis itu, ya gue kan kerja ya, jadi sebenarnya karir gue tuh, setelah di exchange itu, gue masuk, telco, awalnya telco itu, karena project blockchain, cuman akhirnya, ya namanya juga corporate besar ya, jadi, kita bilang fight proposalnya tuh, gak dapet gitu istilahnya, akhirnya gue di telco nya, terus abis itu gue juga masuk, tapi gue belajar ya, jadi gue belajar industri itu, cukup variasi, ini kalau ngomongin gue ya, variatif, jadi gue di telco, terus abis itu gue ke loyalty programs, dari situ gue ngeliat tuh, yang kayak tadi yang gue bilang, gacha, koin gacha, segala macem itu, apa, point loyalty ya, point reward ya, itu gue juga ada disitu, baru abis itu gue di invite sama, exchange nya sekarang, oke, oh berarti lu sekarang di exchange ya, sebagai, apa, gue sekarang head of strategy, lagi, oh, strategi, untuk, ini ya, ekspansi ini ya, pertahanan di industri, jadi ekspansi juga sih, kalau gue lihat sih, pengetahuan lu, ke crypto sih, sangat-sangat, ya maju lah ya, karena, lu sampe buat buku itu, menurut gue sih, sebagai pencapaian, yang sangat baik lah, gue thank you banget, jadi, kalau, ini kan gue masih penasaran sebenarnya, kayak, semacam, bank Indonesia itu, itu, mereka mau buat CBDC, central, bank digital currency, padahal kan tadi kita udah bahas ya, digital currency, sama set crypto kan beda tuh, ya kan, yang kita bahas di awal tadi, ya ya, nah mereka menyebutkan CBDC ini, ya, nah ada gak sih, perbedaan antara CBDC sama, kayak, ya stabil coin yang, sudah beredar sekarang, kayak USDC, USDT, BIDR, atau, semacamnya itu, ada perbedaan signifikan gak bro? Jadi, nih, kalau kita tarik ya, tadi kan ada CBDC, ada stable coin, lo tau gak induknya apa? Ada induknya sebenarnya, istilahnya, definisinya, mereka namanya, programmable money, oh, itu atasnya ya? Itu atasnya, programmable money, oke, uang yang bisa diprogram? Uang yang memang diprogram, gitu, jadi, kita tau lah, sekarang udah ada yang tadi kan, yang e-wallet segala macam, itu kan programmable money bang, uangnya bentuknya apa? Gak ada kan, maksudnya digital kan, tapi kan itu ada legal tendernya, itu kan disetujuin sama bank Indonesia kan, bank sentral lah kita bilang, gak cuma di Indonesia doang kan, di luar negeri juga banyak, jadi di programmable money, ini kayak, pohon ya, jadi ini induknya, definisi induknya, di bawahnya, kalau lo ke kanan, itu ada stable coin, eh sorry, di cabang, itu ada dua kalifikasi, yang satu, yang di issue sama pihak swasta, private issuer money, private organization issue money, itu stable coin, yang nanti bawahnya itu stable coin, bentuk produknya, yang kiri itu, central bank issue, oh central bank issue, ini sebenarnya gue lupa ya, ini source nya ada gini, ini dari buku, berantem dong nanti, enggak dong, harusnya saling mendukung lah, jadi private bro, dunia ini kan dikuasain sama perintah, masa dikuasain sama orang swasta, tapi kan kita bisa lihat, maksudnya gini, stable coin, berarti yang sentralisasi, yang ini disentralisasi, enggak juga sih, enggak juga, eh, gue enggak tahu ya, sebenarnya, si BDC kan sentralisasi, si BDC itu kan, iya, kalau lo baca, Project Garuda ya kan, yang dikeluarin sama Bank Indonesia kan, itu kan jelas, DLT private, wah, maksudnya, sebenarnya gue juga mau ngomong, gue itu dari, dari maksi, bukan maksimalis, gue itu dari entusias gitu, ngomong private blockchain itu kayak, iya, apa gitu, maksudnya oke lah, maksudnya gitu, buat apa lo buat blockchain tapi private? iya, iya maksudnya, walaupun ada jenisnya juga gitu istilahnya, jadi kayak, blockchain tapi private gitu istilahnya, oke lah, fine itu memang ada, dan itu buat kebutuhan masing-masing kan, gitu, ya oke gitu istilahnya, nah itu satu, sebenarnya ya, si BDC itu, menantang sih, kalau lo lah, sebagai pergiat, lo pilih stabil coin, yang diisu sama private, atau nanti, yang diisu sama pemerintah nih, se BDC, gue tergantung use case sebenarnya bang, oh use case, baiklah ya kan, kita kan berada di Republik Indonesia kan, kalau misalnya nanti, ya kan mata uang yang ter, apa ya, yang bener-bener mata uang kan rupiah, yang resmi kan, rupiah, kan udah masuk ke undang-undang rupiah kan, masuk ke undang-undang mata uang kan, satu coin nanti, eh sorry, rupiah nanti ada tiga jenis sekarang, ada kertas, coin, sama digital, digital, koin yang masuknya si BDC, kita, ya mereka bilangnya sih, ya si BDC lah, oke, gitu, tapi, kalau gue baca ya, itu, dia bilang bahwa, itu uang yang beda loh, berarti mereka memang, yang baru, jadi gini, dia memisahkan antara, misalkan ini uang kartal ya, uang kertas kan, yang dicetak, yang kertas itu, itu memang beda, jadi bukan underline nya, bukan uang cetak itu, yang gue denger, gue gak tau, betul, betul, iya kan, betul, jadi gue juga ada beberapa, pertemuannya dengan Bank Indonesia, ada FGD lah, oke, pertanyaan gue tuh satu, ini lu sama aja kayak, tokenisasi rupiah ya, mereka mungkin gak terlalu paham, sama bahasa itu ya, cuman padahal, kalau kita bilang, yaudah India rupiah dibikin kripto, gitu, cuman balik lagi, permasalahan orang-orang sama kok, di komunitas juga sama, dan gue juga beberapa kali, kita ngobrol podcast mungkin ya, hitungannya, itu, kayak, jadi, jadi suplainya gimana ya bang, bahasanya gitu, suplainya gitu, apakah mereka add supply, ternyata, ternyata gue baru dapet info dari Bank Indonesia, pada dasarnya, banyak aja pertanyaan gitu, ini juga udah gue bahas, beberapa kali di pertemuan ya, jadi, mereka tidak akan, mematikan industri e-wallet sama e-money, justru mereka, justru mereka mengharapkan industri, itu kan udah investasi banyak, mereka nge-develop, walletnya si rupiah digital ini, jadi nanti, per, apa ya, perpindahan atau transisinya, antara, uang lo yang di rekening, ke rupiah digital tuh aman, bahasanya adalah, mereka akan, nanti ketika rupiah digital udah diminting ya, kita bilang ya, udah jadi, udah jadi, itu, yang ada di bank lo, itu dia di rupiah digital bang, oh gitu ya, berarti, underlyingnya, ini dong, yang sudah existing dong, underlyingnya, iya, iya betul, dan, satu hal, ini ada dua mata, dua sisi ya, yang positif negatif, mungkin secara positif, menurut gue ya, adopsi, DLT atau blockchain di Indonesia, secara global, secara negara tuh, ada, use case nya, oh ya pastilah, iya dong, berikutnya potensi, kita bilang potensi development blockchain, potensi, karena gini, kita tuh gak tau ya resource, developer blockchain tuh ada berapa ya, kan sedikit ya, sedikit lah, pasti demandnya banyak, iya dong, kan bank juga butuh development kan, iya bank juga butuh ya, gue udah beberapa kali ngomong ke bank ya, jadi kayak ngasih info gitu, ada workshop gitu ke mereka, mereka bingung, gimana cara kita developnya mas ya, iya, iya, ini kan jadi top down, ya peraturan bank Indonesia, masa mereka mau nolak kan, ya ada di, sikat bisnisnya nanti, gitu, itu kok selalu gitu, jadi ini potensi, potensi resource kita sama developer, mungkin teman-teman yang mau, yang mau jadi developer blockchain gitu, istilahnya, jadi kedepannya bakalan banyak, permintaan nih, untuk developer blockchain ya, ya, karena sudah, sudah diminta juga dari bank Indonesia ya, jadi gini, ini kita masuk ke yang negatif ya, jadi, sayangnya adalah, saat ini masih belum ada, technical documentation ya, jadi sebenarnya, bang, kita ngomongin CBDC-nya, rupiah digital itu, itu belum, masih, kita juga masih, menerka, masih menerka, masih menerka, kira-kira siapa sih, istilahnya, vendornya, vendor blockchain, private-nya itu loh, bukan vendor blockchain, produk blockchain private, yang dipakai, yang buat jadi rupiah digital, apakah, in house ya kan, atau pakai vendor yang sudah existing, denger-denger kan ada satu private chain, private blockchain ini kan, yang, yang udah langsung bikin API CBDC, oh iya, ada, plug and play loh itu, dipakai di Nigeria bang, oh iya, wah, dapet tuh nyayur mereka tuh, iya, jadi mereka udah bikin bener khusus CBDC, makanya, jadi sebenernya gini, CBDC itu kan di negara, negara udah mulai banyak, Singapura udah ada project Orchid, sama project Ubin kan, yang wholesale sama yang retail, yang retail dia itu namanya, jadi gini, gue ngeliatin Singapura itu tuh, lebih stisematis, penerapannya, di beberapa, bidang ya, tapi kalau ngomong CBDC, mereka itu, pertama ngajakin, private dulu nih, swasta, swasta, yang ngerilis stablecoin, yang ngerilis stablecoin ini siapa? ada, swastanya, swastanya, jadi ada perusahaan swasta, yang dia ngerilis stablecoin, dia diajak tuh, sama pemerintah Singapura, eh kita bikin sandbox yuk, gimana sih transaksi di merchant, stablecoin lu kayak gimana, oke, namanya PBM, Purpose Bound Money, itu di Singapura, kalau yang untuk wholesale, emang ya buat ekspor-impor, yaudahlah ya, ya itu bisa diatur, itu di Singapura, kalau di China, yaudah itu udah advance lagi ya, kan mereka juga udah, udah punya digital yuan juga, digital yuan kan, gitu isalnya, digital renminbi ya, itu juga udah mulai, pajaknya kesana, tilang juga langsung, kalau lo kena tilang, juga langsung di cut, langsung di cut depositnya, secepat itu sebenarnya, secepat itu, tapi balik lagi, ini sisi negatifnya, surveillance, pengawasan, iya sih, karena transparan juga nih kan, kita gak tau bang, ini bisa, siapa aja yang baca, tapi yang jelas, ini pertanyaan gue ke lu ya, kalau misalnya nanti udah di rupiah digital, let's say, lu punya rekening, 5 miliar, kan jadi rupiah digital kan, makanya gue bilang, lu mau kemana, itu juga kita bahas sih, masalah transparansi, dan privasi, itu bahaya juga sih, itu yang gue, beberapa kali kita FGD, dengan Bank Indonesia, yang kita concern di transparansi, sama ini, oke lah kalau misalnya, privacy, kalau misalnya kita ngomongin soal, nanti bisa, orang kita bisa, mungkin plusnya adalah, ya untuk pajak lah, dan pajak itu, bisa langsung loh bro, betul, langsung bro, jadi, ini pernah gue bahas ya, itu kalau kita makan di restoran, itu langsung potong pajaknya nih kan, PHRI kan, 10%, kita yakin gak itu dibayar, kita gak tau, kalau dengan blockchain, itu udah pasti tercatat itu bro, pasti tercatat, itu aku senang dari blockchain bang, iya tercatat, sama smart contract, dia bisa, dia bisa langsung, tarik, dan langsung real time kan, gak perlu lagi accounting, udah langsung, antara debit kreditnya langsung kelihatan, tau gak reaksi, mungkin tadi, mungkin gak tau ya apa, pembahasan sama yang bank, sama yang tadi, tau gak, waktu gue, ngejelasin soal CPDC, reaksi pertama bank apa, jadi kita gak dipakai lagi dong, oh, itu udah kita bahas juga itu, reaksinya lucu, ya makanya gue bilang, sebelum pembahasan kita adalah, sebelum pembahasan ini, sebelumnya itu bahwa, yaudah bank itu, jadi ini aja, keks aja, jadi central exchange aja udah, ya kan, gue bilang kan, waktu ini, CBDC tuh gak cuma, ada berapa ya, kalau kita ngomongin flow ya, istilahnya CBDC tuh lucu, tapi memang sifatnya kripto ya, dari awal, satu, CBDC itu, kalau misalnya lu, ada dua jenis, direct retail, direct retail artinya, central bank, langsung ke user, ya langsung ke user, airdrop lah kita bilang, itu kan mungkin kan, ya bisa diluluskan, virus kan langsung dari BI, tapi kan, lu tau gak, walaupun lewat bank uangnya, tapi langsung, yang cross border, lu pernah baca gak, topologinya gimana, oh gak cross border, yang ini ya, kiris ke Thailand gitu ya, misalnya kita, lu bayar di Singapore, pake kris gitu, istilahnya gitu, itu topologinya ribet loh, maksudnya gini loh, yaudah kalau memang, lu pengen nempatin blockchain, di kris, ya langsung aja, ketika nanti ada rupiah digital, itu yang settlement tuh, gak perlu lagi, gak perlu lagi, orang dari satu network, apalagi misalnya gini, BIS namanya, BIS, ya bank of, bank of international, international settlement, BIS sama SWIF, itu kan sebenernya yang terancam kan, atas, tapi mereka udah punya FED now, betul, akhirnya mereka bilang, oh kita jadi bridge-nya aja deh, iya jadi bridging, akhirnya mereka puterotakan gitu, karena mereka tau nih, ketika langsung jadi, yaudah, mereka fungsinya, di cut, fungsi mereka bener-bener hilang, hilang iya, makanya kan ada FED now, mereka siapkan, oke bro, ini bahasan terakhir kita nih, tentang masalah, resales, kemudian, kan ini, di, crypto lah ya, itu kan data kenal, istilahnya ICO ya, initial coin offering, ya kan, atau ya banyak lah sekarang, I know, initial NFT offering, atau IGEO, initial game offering, macam-macam lah, jadi setelahnya kan, tujuannya mereka semua itu, adalah crowdfunding ya, bagaimana sebuah project itu, dibangun sama developer, kemudian mereka butuh duit, untuk membangun, karena memang kita tau, bahwa kayak, venture-vinture capital, di luar sana kan, ya masih takut, untuk investasi, dan juga gak tau, model ininya bro, investasinya, apakah equity, atau token, mereka masih bingung gitu loh, karena rata-rata, kayak perusahaan Web3, kan selalu menawarkan, tokenisasi, jadi lo beli token, jadi token ditukarkan, setara dengan duit gitu, sementara kan, kalau visi-visi konvensional, kan mereka punya equity kan, saham dari perusahaan, nah disitu memang ada, sedikit inilah ya, sedikit perbedaan, perbedaan disana, sehingga, yaudah para Web3 kan, pengennya, karena kan sifatnya disentralisnya sih, tidak ada penguasaan, tidak ada, secara otoritas, si developer ini, memegang teguh, makanya kan, mostly kan foundation, yayasan kan gitu ya, nah disitulah makanya, banyak para developer ini kan, menggunakan sistem, crowdfunding tadi, nah, ini pertanyaan gue ke lo nih bro, menurut lo kayak, pre-sales-pre-sales itu, yang di crypto ya, khususnya ya, ini, melanggar aturan gak sih, sebenarnya, dari sisi, dari sisi pandangan lo lah, sebagai orang, bisnis dan, hukum gitu, kalau ngeliat dari, peraturan juga belum ada kan, gini loh, maksudnya, abu-abu lah kita bilang ya, tapi gini loh, ini kan kita, intinya kan saling menjaga ya, gimana sih cara saling menjaganya gitu, ini justru perannya legal, disini, penting nih ilmunya legal, jadi let's say gini, pre-sales menurut gue sama aja, kayak lo beli barang kan sebenarnya, iya, beli barang yang belum jadi, IPO juga sama kan, oke, tapi kan IPO udah jelas kan, IPO ada regulasinya, justru sebenarnya, kalau memang mau lebih ini, ini kan sebenarnya, gini rata-rata gini, ICO itu kan sebenarnya, most of, kebanyakan itu kan gentleman agreement ya bang, maksudnya kayak, iya gentleman agreement, iya maksudnya kayak, yaudah, kayak di Amerika, ada namanya, pernah lu dengar namanya Kickstarter, Kickstarter itu, misalkan ini gue buat produk, kemudian produk ini belum jadi, nah, istilahnya lu langsung pasarin, iya langsung gue, ini produk ini yang lu jual kan, lu mau beli langsung gak, dengan cara investasi tadi, nah itu kan sebenarnya, menurut gue ya, gak perlu diregulasi juga, iya, karena setelahnya gini, eh gue punya inovasi nih gitu, ada gak yang mau ini, bantuin gue, untuk denain, kita kan, kita mungkin kan pernah pernah dengar ya bang ya, di innovators ya bang, innovators kalau misalnya, lu misalnya kalau, ini gue ngumpuk ini nih, dari ilmu-ilmu gue dari sekolah bisnis ya, jadi, kan kalau lu liat ada cycle nya, pelanggan itu kan ada namanya, pertama itu innovators, terus first, early adopters, early adopters, sebelumnya early adopters, itu tuh first innovators, innovators itu, sama dengan orang yang, dia mau mencoba hal yang baru, walaupun itu masih mahal, istilahnya, ini orang-orang yang bener-bener, istilahnya mungkin, kalau gue boleh dibilang, secara gamblang gambling ya, oh gambling, dia bukan gambling, maksudnya bukan-bukannya judi, tapi kayak dia, mencoba lah, mencoba, misalnya contoh gini, tapi dia udah tau bahwa, ini bakalan berhasilnya sekian, ya tidak berhasilnya juga ada gitu, contohnya apa, kalau waktu itu lu beli, apa, yang Google Glass ya, Google Glass, itu kan innovators, apalagi nanti, kalau gak salah Apple ya, ngeluarin yang, yang 4904 juta, iya 54 juta, itu kan yang beli innovators, lo mau beli gak pertanyaannya, gak mau, ya kan, itu kan orang-orang kayak gitu, pasti innovators, jadi bener-bener yang pengen, gue pengen nyoba teknologi baru, untuk pertama kalinya, nah itulah dibaratkan dengan, si pre-sales tadi ya, betul, misalnya kalau lo ngomong kickstarter ya, kickstarter ya, berarti gini bro, kalau lo bilang itu innovators, berarti kan kita ibaratkan, dengan orang-orang yang pre-sales, orang-orang yang private sales, ya kan, artinya kalau suatu saat ini, perlu udah gak jadi, sebenarnya gak ada hukumnya kan, untuk ini, dianggap penipuan kan, sebenarnya gini loh, kalau misalnya gue sebagai investor, gue ya, ketika tawarin pre-sales, berani gak mereka di hitam di atas putih, ya seperti tadi itu bro, kayak lo innovators, contohan ya, gue nciptain kayak tadi kan, Google Glass gitu, harganya katakanlah 30 juta, gue beli gitu, ada gak perjanjian di atas putih, kalau gue gak suka barangnya, ya kan, terus lo balikin uang gue, gue balikin barang, ada gak? gak ada bro, iya sekarang gini, itu kan sebenarnya dirilis itu terbatas bang, kalau lo tau itu kan by invitation, oke, nah sekarang kan tinggal lo terima atau enggak, kalau lo terima, berarti ya siap dengan resiko, kalau lo gak terima, ya itu gak masalah, ya betul, maksud gue disini, sekarang gue ngeliat dari sudut pandang investor ya, maksudnya, disini kan kita juga harus, dior ya, do your own research lah, gitu, whatever shit happensnya gitu, misalnya ya bang ya, misalnya contoh, walaupun ini ternyata, anggap aja gini, ternyata ini, ternyata inovasi ini, bagus nih, terus, lo yang udah pernah mencoba gitu istilahnya, itu oke lah, tapi kalau misalnya jadi sampah gitu istilahnya, ya itu resiko inovator sebenarnya, tapi gini, ada satu hal, makanya, pre-sales itu, kan bis, balik lagi ya, aset kripto kan bisnisnya bisnis trust sebenarnya, ya kan, sekarang gini, lo out of nowhere lah kita bilang, kita gak terkenal lah bang ya, terus kita, ICO kan salah satu, pendanaan lah kita bilang, crowdfundingnya ya, gue selalu bilang gini, ICO itu apa sih, ibaratnya, lo invest di startup, ya invest di startup, dengan modal kecil, invest di startup, dengan modal ya segitunya, tapi, ya lo harus melihat nih, kemungkinan ini kan startup ya, bukan corporate besar, bahkan mereka aja produknya masih kertas, masih kertas, belum ada ya, belum ada gitu, ya udah, ya udah ketika lo, mau gini, siap dong, dengan segala risiko dong, betul, contoh nih, waktu Ethereum, ngumpulin dana waktu itu, 10 juta tuh, dapat dia, waktu kita, tidak beli saat itu, ya kan sekarang, kita merasa rugi, kenapa gue gak ikut saat itu, tapi bagi yang ikut saat itu, wah gila, gue yang dari 500 dolar, sekarang udah 5 juta dolar, contohnya, sekarang kita lihat deh, berarti kan, kalau gue bilang sih, bahwa pre-stall itu, gak ada yang salah sih, gak ada, gak ada yang salah, cuma sekarang gini, lo tandain deh, gue sering bilang gini, ini kan termasuk strategi investasi, dari si investor ya, tapi lo tandain deh, harusnya, orang-orang yang jualan, ICO itu, komunikasinya gimana sih, marketingnya gimana sih, lo tandain deh, project-project artis di Indonesia, oke, ini gue bawa pinggir jurang juga nih ya, jadi, lo tandain project-project artis di Indonesia, lo tau gak komunikasinya apa, komunikasi yang salah, komunikasi salah, itu yang bikin crypto jelek, yang bikin ICO itu jelek, karena dia komunikasi yang pertama, ini cuan, oh ini cuan, berlipat ganda, betul, profit, apalah itu, masuk satu, keluar seribu, bisa sampai 1 juta kali, makan tuh 1 juta kali, turunnya iya, itu komunikasi, itu yang salah, itu yang salah, jadi, mereka sendiri tuh, udah bikin brandingnya mereka tuh, jatuh, jadi beli murah, jual mahal, iya, maksudnya gini loh, misalnya contoh gini, eh gue beli loh, let's say temannya artis, punya, punya influence lah, maksudnya punya, punya pengaruh, eh ini gue beli loh, dari si A gitu, ini gue sekarang, udah naik gitu, islahnya, kita gak tau kan gitu, islahnya, ya bener gak tim, lu di dalam, bisa, mengatur itu semua, jadi, kalau dari sebut penginvestor, sebenernya, gini loh, kita kan harus, balik lagi ya tadi ya, kita harus ngecek kan gitu, gue bilang, fundamentalnya, crypto itu, ya itu, tim segala macem, produk segala macem, tapi balik lagi, ujungnya, komunikasinya dia, ya, let's say lu join communitynya nih, komunikasi dia apa, belakangnya siapa, ada yang, prioritasnya ke arah, membuat, sebuah, ada yang ke arah, cuan gitu, dan yang cuan ini, gak bener ya, gini loh, kalau misalnya lu memang, sorry ya, si platform atau si project itu, bisa menjamin, cuannya itu, sebenarnya bisa digugat loh, iya, itu kan di, apa, keluaran dari OJK ada, enggak, maksudnya gini loh, dengan dia ini, let's say, ini ada satu pihak, yang jadi representasinya dia, terus lu ngomong, ini bisa cuan segala macem, itu bisa jadi bahan bukti loh, oh bisa ya, bisa, oh ada banyak kasus loh, banyak, saya kan orang media ya, itu sering banget tuh, bilang tuh, bang tolong di posting, ini masalah katanya, wah saya gak berani juga, karena, ini hitam dan tes putihnya apa gitu loh, jangan nanti saya, jadi penyebar fitnah, jadi gini, kalau, ini mungkin teman-teman, yang di legal, tambahin boleh ya, setahu gue adalah, kalau misalnya ditulis, let's say, komunikasinya ditulis, hitam dan tes putih lah, kayak di telegram, oh di telegram, telegram, atau di score, itu bisa jadi bahan bukti, bisa, apalagi dengan mereka, dengan sengajanya, bilang ini bisa jepet cuan nih, dan akhirnya ada penipuan, let's say, nyangkut lah duitnya, segala macem, rupul atau apa, itu, lu bisa kejar, kalau dibilang dicuri hacker, apaan dicuri hacker sih, kan udah biasa, kita denger bro, tiba-tiba di hacker, tiba-tiba walet dicuri, udah lah, blockchain itu, saking transparannya, justru, yang namanya cuci duit itu ketahuan, kemana digirim, sekarang teknologi, on chain itu tuh, justru orang bilang kan, crypto tuh, jeleknya, buat ini, pencucian uang ya, makan tuh pencucian uang, orang di tracking, sampai ujung, sampai ujung, A sampai B ya kan, A sampai Z nolah, aku udah liat bang, aku udah liat, ini exchange itu tuh, harus punya alat tracking itu, oh iya alat tracking itu ya, merkel tree itu, apa banyak lah, kita sebut aja, kayak banyak lah itu, itu udah ada, dan itu kan VATF ya, PPATK juga nyaranin kan, untuk masuk sana kan, jadi sampai A sampai Z, ketahuan ya, itu dari mana itu, aset itu ya, ya betul, jadi ujungnya di sini, ini Z, A nya tuh bisa tau bang, bisa tau, jadi, sampai kira-kira 27 pihak lah, kena, jadi jangan bilang, cuci duit orang, gak bisa, memang ini transparan kok, ketahuan, itu dia makanya, tapi balik lagi ya, kita harus liat nih, gimana, tapi balik kalau misalnya, kita ngomongin global kan, artinya di negara ini, harus kerja sama-sama negara ini, interpola gitu istilahnya, kalau mau ngejar ya, tapi itu PR nya, gini lah ya, kayak kemarin lah, ada berita, kayak Safe Moon, gak tau lu baca atau enggak, itu ditangkap loh, ditangkap loh, si T.O nya atau siapa itu, gara-gara ada pelaporan, bahwa ini kayak semacam, penipuan atau apalah, gitu loh, sebenarnya memang duit itu masih ada disana, tapi, kayak merasa dirugikan gitu loh, ya sekarang gini aja, balik lagi ya, ini sekarang untuk dari sudut penang projeknya ya, seberapa kalian bisa, apa ya kita bilang ya, menikkan projeknya gitu istilahnya, kayak, lu menjaga projeknya gitu istilahnya, jadi gak sesuai dengan, wet paper lu gitu kali ya, ya istilahnya kayak kita tuh, memenuhi janji lah, gitu istilahnya, memenuhi janji segala macam gitu, ya jadi ya udah, tapi, Amerika bisa loh gitu, Indonesia bisa gak sih, belum ada ya, Akan, Oh Akan ya, karena kan laporan-laporan dari, ya di bawah lah ya, sebenarnya kan udah banyak kan, bahwa Indonesia kan, terkenal dengan Rupul dan scammernya kan ya, tapi satupun, satupun orang sampai saat ini, itu belum ada ditangkap, sebenarnya, bahkan kalau, kayak, ya apa sih, Intra Cance lah ya, itu kan sebenarnya ditangkap, gara-gara binomo nya kan, walaupun dia selalu promosi, bitcoin-bitcoin kan gitu, tapi lo mau tau gak sebenarnya, kayak gimana sih, kerjanya APH kita, bener, viral dulu baru, baru ini ya, baru di proses ya, itu jadi, dan, gimana ya, dan bener, dan memang mereka juga bingung, kan mereka juga banyak, laporan pasti kan, jadi bener-bener yang di push, sama sosial tuh apa, jadi, jadi kalau ada kasus nih kalian, misalkan dirugikan di pre-sales, atau Rupul, atau apa, jadi kuncinya hanya satu lah ya, gak usah ngelapor, gak usah, buat aja viral ya, tapi, viralkan di media, tapi jangan lo kebalik lagi ya, lo harus, nah makanya tadi gue bilang, kan viralkan di media, karena gue orang media juga, nah mereka minta gue mengviralkan, cuman gue balik lagi, jangan sampai gue fitnah, ya kan, gue minta hitam di atas putih, bahwa ini benar atau tidak, mereka juga gak mau, nah ini, gini aja sekarang, mereka tuh punya bukti, itunya gak, entah screenshot kah, entah apa kah, yang di hitam di atas putih, yang lo bilang, yang memang si proyek itu bilang, kan lo ngerasa dirugikan kan, berarti kan janji ya, janji yang tidak ditepati, oke, oke bro, thank you, satu jam, pembicaraan yang sangat menarik, mulai dari, ya asib DC, sampai, masalah pre-sales ini, yang sangat mengkhawatirkan di dunia, terutama Indonesia ini ya, yes, oke bro, gue minta pesan lo terakhir lah, pada teman-teman disana, terutama yang early adopter bro, terutama pemula nih, gimana nih? jadi, ini yang jelas tadi ya, podcast ini selalu disclaimer ya, do your own research yang pertama, terus abis itu juga, pada dasarnya gini, kita harus lebih sering, verifikasi lah ya, jadi lo jangan, jangan pernah langsung percaya gitu, jangan pernah langsung ikut gitu, selain ngikut-ngikut, karena, menariknya, jadi gini, gue sebenarnya mendukung ya, program pemerintah yang namanya, bulan interasi kripto, BLK, itu adalah mungkin menurut gue, adalah satu-satunya, lo bayangin gak sih, kripto, tapi di endorse sama pemerintah gitu, selain sama regulator, itu untuk kenapa? itu penting gitu, karena biar lo sebagai, let's say lo mau masuk ke kripto nih, mau invest di kripto tuh, lebih aman, jadi kayak, lo tau nih, ini yang mendukung BLK ini, bener-bener project, atau exchange ya kita bilang, yang exchange-nya yang bener-bener terdaftar di BAPEB, di bertanggung jawab, atas komplainya lah, dari mereka sendiri, dari legal mereka sendiri deh, gitu, jadi, ya tetap, terus membaca, terus riset, terus kajian gitu, baca kajian, segala macam gitu sih, jadi, setelah kalian mantep, yaudah, dan juga balik lagi ya, jangan lupa nonton, BL Entertainment, terima kasih, thank you bro, oke, teman-teman, yang ada disana, cukup sekian, udah pembahasan kita, dengan, Bang Muhammad Yusuf Musa, ini tiga nabi dipegang sama dia nih, nah jadi, kiranya semua udah paham lah ya, bagaimana ke depannya, kalian sebagai early adopter, untuk bisa masuk ke dalam dunia kripto, dan ingat bahwa dunia kripto itu, bukan hanya soal trading, trading, trading aja gitu, atau investasi-investasi aja, enggak, tapi bagaimana kita bisa, mengembangkan, aplikasi, yang sama seperti yang kalian punya, saat ini, itu akan menjadi lebih terdesentralisasi, dan kemudian, bisa, dimanfaatkan, lintas negara, ya, jadi jangan pernah berhenti, untuk belajar, dan, selalu simak, di Berlin Entertainment, untuk, perkembangan-perkembangan, dunia kripto selanjutnya, oke, bye, shhh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,